Pemilu menjadi pesta demokrasi bangsa Indonesia yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Meskipun baru diselenggarakan pada 2024 nanti, tapi dari saat inipun partai-partai politik sudah mulai berkontestasi semaksimal mungkin, supaya terlihat baik di mata publik dan tentunya mendapat dukungan dari rakyat. Berbagai macam cara telah mereka tempuh, mulai dari belusukan calon kepala daerah sampai mengeluarkan wacana-wacana kontroversial. Salah satu wacana paling kontroversial pada saat ini adalah wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden Joko Widodo yang akan menyelesaikan periode kepengurusannya selama dua periode pada 2024 nanti, diwacanakan oleh berbagai tokoh politik untuk kembali mencalonkan diri lagi sebagai presiden pada pemilu 2024. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa Presiden Republik Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, hanya boleh menjabat selama dua masa periode. Lebih tepatnya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7. Namun, belakangan muncul pula wacana amandemen konstitusi bangsa yang hendak disisipi oleh perubahan terhadap masa ketentuan jabatan presiden tersebut. Lantas, apa kata konstitusi? Mungkinkah wacana ini terrealisasi? Meskipun Presiden Jokowi secara eksplisit telah menolak karena telah melanggar konstitusi, apakah perpanjangan ini bisa terjadi jika konstitusi itu sendiri yang diubah? Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Bersama saya Nadine, pada episode kali ini, kita akan mengupas pertanyaan-pertanyaan tersebut secara mendalam dengan narasumber yang pastinya sudah tidak direbukan lagi keahliannya. Teman-teman penonton dan pendengar, selamat datang di Alsa Legal Talk Series episode pertama dengan tema Polemik Penundaan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, apa kata konstitusi? Baiklah, saat ini teman-teman sudah bergabung bersama saya, yaitu salah satu dosen yang paling saya kagumi, yaitu ada Bapak Dokter Idewo Gede Palguna, S.H.M. Oh, sebelumnya saya perkenalkan Bapak dulu ya Pak. Oke, Pak Palguna ini teman-teman merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Udayana sejak tahun 1998, jadi sudah lama banget nih teman-teman. Beliau ini juga merupakan dosen luar biasa di berbagai fakultas hukum di Universitas Udayana, dan juga pernah menjadi dosen tamu dan menyampaikan kuliah umum di beberapa universitas luar negeri, bahkan. Seperti salah satunya itu ada di The Hague University of Applied Sciences Netherlands. Nah, selain itu Bapak Palguna juga aktif menulis berbagai karya ilmiah teman-teman, mulai dari buku, lalu juga ada artikel hukum lainnya. Nah, salah satunya mungkin yang paling pas itu berjudul Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Politik Hukum di Indonesia. Ini pas banget nih Pak sama perbincangan kita kali ini. Nah, ya mungkin yang paling luar biasa nih, yang paling pencapaian Bapak Palguna yang paling biasa, Bapak Palguna ini merupakan hati mahkamah konstitusi selama dua periode, teman-teman, yaitu dari 2003 sampai 2008, serta 2015 sampai 2020 kemarin. Nah, kita sapa langsung aja yuk, teman-teman. Di sini ada Bapak Palguna, Om Swastiastu, Bapak Palguna. Bagaimana nih kabarnya, Pak? Ya, beginilah kabar COVID. Cuman karena kita tadi sudah pakai masker, sekarang boleh lepas ya. Iya, jadi mungkin disclaimer juga untuk teman-teman yang pendengar dan penonton, kita di sini protokol kesehatan selalu ya, Pak. Jadi ini di depan kamera aja nih, kayak gini kita ya. Ini masih ada. Nah, itu dibawa sama Bapaknya ternyata. Ya mungkin pertanyaan apa ya, penasaran nih saya, Bapak kan udah pengalamannya banyak banget, bukunya juga banyak banget. Terus tadi saya sempat dengar-dengar juga, tadi kita ngobrol lagi sibuk ngajar nih, Pak. Terus lagi sibuk ngajar apa lagi nih, Pak? Ya, itu lah menulis, kadang-kadang juga dalam tanda petik ngamen, jadi pembaca bicara kesana-kesini kan gitu ya. Webinar ya, Pak? Iya, ada webinar. Kadang-kadang kemarin juga diminta jadi tim seleksi untuk anggota KPU. Kemudian kemarin yang terakhir, Komisi Perlindungan Anak Indonesia gitu. Ya itulah jadi kerjaan di luar kampus. Tetapi, satu syaratnya buat saya, kalau saya ada teman-teman yang, atau dari instansi tertentu minta saya untuk menjadi tim-tim sel seperti itu. Sarannya satu aja, jangan boleh mengajar saya itu. Oh, jadi tetap utama yang mengajar. Oh iya, harus itu kan gitu. Supaya nanti kan, apa, nanti jadi pekerjaan utamanya, jadi sampingan kan nggak bertanggung jawab namanya. Iya, betul juga. Iya, tapi saya kebetulan nih sama Bapak Palguna diajar hukum organisasi internasional. Iya, saya murid Bapak nih, Pak. Jadi Bapak Palguna ini memang luar biasa sekali teman-teman dedikasinya. Jadi tadi sering bolak-balik Jakarta kan ya, Pak? Iya. Tapi tetap mengajar teman-teman, nggak pernah kehilangan satu sekalipun. Karena tadi sempat ngobrol-ngobrol juga, jadi Bapak Palguna ini punya kesintaan. Love to teach other gitu ya, Pak. Iya, betul sekali. Luar biasa. Jadi meskipun sibuk, jaga kesehatan ya, Pak. Tetap. Iya, pasti. Protokol kesehatan tetap. Nah, ini juga berlaku untuk teman-teman di pendengar dan penonton dari Alsa Legal Talk Series. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatannya ya, teman-teman. Nah, oke deh. Kalau melihat dari topik kita yang seru banget nih pada hari ini, mungkin bisa kita langsung aja ya, Pak. Silahkan, silahkan. Iya, jadi udah pada nggak sabar nih kayaknya untuk kita diskusi dan mendengar langsung dari Bapak. Oke, jadi disini udah ada pertanyaan Bapak. Jadi udah menyiapkan nih, Pak. Karena seru banget topiknya. Jadi kami menyiapkan pertanyaan cukup banyak. Iya, bisa. Jadi, yang pertama itu, ini kan masih 2024 nih, Pak. Tapi seperti yang tadi saya udah sampaikan, Presiden Jokowi ini sudah dilulukan untuk maju lagi nanti untuk 2024. Lu yang maju lagi gitu. Iya, saya tuh sempat mendengar dari beberapa tokoh politik kayak ada Bapak LBP, lu ada Bapak Bamsud, Bambang Susatyo, lalu ada Cainin juga. Nah, itu saya mendengar-mendengar nih, mendukung banget nih Bapak Jokowi untuk maju. Nah, mungkin pertanyaan saya disini, saya penasaran sih, awal mulanya ini gimana nih, Pak? Siapa juga yang mencetuskan sehingga rakyat ini jadi geger. Kayak konstitusi mau diubah, mau diubah gitu. Itu Jokowi nggak bisa karena mengambil konstitusi. Itu siapa nih, Pak, yang pertama kali mencetuskan? Saya nggak tahu ya. Kayaknya kalau yang pertama kali mencetuskan itu, Menteri Investasi itu ya Pak, Bahlil Lakhadalia karena salah itu ya. Kemudian ya itu udah jadi sambung-menyambung, kemudian ada Muhaymin Iskandar ya, Ghaimin yang menyampaikan itu disambung oleh Ketua Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, lalu belakangan baru kemudian Pak Luhut Bin Sarpanjaitan gitu kan. Tapi kalau buat saya, orang mau berwacana begitu sih boleh saya. Cuma masalahnya gini, kalau kita bicara tentang masa jabatan presiden gitu kan, itu mengapa dibatasi dua periode itu kan? Karena kita pernah mempunyai sejarah betapa tidak enaknya kalau presiden itu nggak akan diganti dengan jabatan itu. Nah, itulah sebabnya ada perubahan terhadap ketentuan undang-undang dasar yang lama. Undang-undang dasar yang lama kan bunyinya sangat sederhana. Presiden atau presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Lalu itu seperti kalau dulu kami, istilahnya dulu kalian sudah nggak mengenal lagi barang itu. Itu kan ada namanya pita kaset gitu kan. Kalau rusak dia, balik lagi dia. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Akhirnya jadi seumur hidup. Nah, maka dulu kan ada lelucon. Dulu lah. Sebelum, tahu nggak kalian apa perbedaan presiden Soekarno dengan presiden Soekarno katanya dulu? Kalau presiden Soekarno itu ditetapkan oleh MPR menjadi presiden seumur hidup, kalau presiden Soekarno dipilih oleh MPR untuk seumur hidup jadi presiden. Jadi sama karena itu karena ketentuannya begitu. Nah, akhirnya terjadilah reformasi kan begitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kan, apa sih sesungguhnya yang dimaui dengan mengusulkan jabatan tiga periode? Nah, jadi kalau kita bicara tentang perubahan undang-undang dasar, mestinya kita adalah berbicara tentang kebutuhan. Kebutuhan itu tentu akan sangat berbeda dengan keinginan. Kalau keinginan ya mau dipenuhi ya nggak ada habisnya. Nah, itu kan dalam pepatah bahasa Indonesia lama itu kan ada laut ditimba akan kering gitu. Jadi, keinginan itu seperti nggak ada batasnya. Sorry, bukan itu mungkin tepatnya. Keinginan itu nggak ada batasnya. Tapi kalau kebutuhan, itu kan muncul karena macam-macam. Karena memang dia rasio, karena memang kenistrayaan, dan sebagainya. Nah, sekarang ada kebutuhan nggak untuk itu? Kalau saya sendiri nih, mungkin pendapat saya pribadi, itu kan tidak lebih dari sebatas keinginan. Keinginan dari orang-orang yang mungkin dia mendapatkan dalam tanda petik political benefit tertentu dengan menunda atau mengamandemen ketentuan undang-undang dasar tentang masa jabatan presiden. Apa keuntungan itu? Saya nggak tahu. Mungkin harus ditanyakan kepada orang-orang yang ini. Atau ditanyakan kepada analis politik. Saya tidak berada di situ. Saya sebagai raksana hukum gitu ya. Mungkin itu dulu sebagai pengantar. Jadi, kalau menurut saya sih, ini hanya sebagai keinginan saja. Bukan sebuah kebutuhan. Tetapi pertanyaannya, kalau pertanyaannya adalah, bolehkah konstitusi diubah? Ya boleh. Ada pasal 37. Tapi bolehnya itu tadi. Apakah itu terjadi karena kebutuhan atau karena keinginan? Itu kan dua soal yang berbeda. Betul sekali. Misalnya, kalau misalnya berhasil diubah, lalu menjadi tiga periode boleh. Apakah itu legal? Ya legal. Karena itu sesuai dengan pasal. Sepanjang dilakukan menurut ketentuan pasal 37. Ya boleh. Tapi kemudian apakah itu memenuhi kebutuhan? Sosiologis. Nah, maka di sini persoalan legalitas menjadi berbeda dengan persoalan legitimasi. Jadi, kalau kita bicara legitimasi, berarti kita berbicara tentang kebutuhan sosiologis. Apakah itu merupakan bagian dari kehendak publik, kebutuhan publik, ataukah itu hanya keinginan elit? Itu kan berbeda. Jadi, secara legal, itu ya legal, tetapi secara sosiologis, buktinya ada penolakan. Banyak. Mana-mana itu. Orang demo di sini. Yang lucunya kan sekarang demonya jadi nggak jelas juga. Kalau presidennya sudah bilang nggak, tapi masih ada demonya. Terus di demo apa ini? Nah, itu yang jadi soal. Tetapi oke lah. Karena demonstrasi itu penting loh. Karena itu adalah bagian dari ekspresi demokrasi. Yang tidak boleh itu kan anarki. Kalau sambil merusak dan sebagainya. Itu yang sudah menjadi cenderita. Nah, demonstrasi sebagai bagian dari, ada yang mengatakan, kalau nggak saya, Gabriel Alman, ahli politik mengatakan, demokrasi itu adalah, apa? Demonstrasi itu adalah bagian dari partisipasi politik. Cuma, tidak konvensional. Ya kan gitu. Nah, itu jadi oleh karena itu, orang berdemonstrasi itu boleh saja. Dan bahkan ada pengaturan ya kan ya Pak? Nah, itu yang sesuai dengan aturan. Ya jangan kalian, Pak. Kan cuman ada, ada juga sih orang yang demo. Kalian mau demo apa sih ini? Cuman ikut aja sih Pak. Iya. Biar rame aja gitu. Atau sekarang bahkan ada konten Pak. Oh iya. Iya, jadi ikut demo itu demi konten. Nah itu. Ya itu susah sih Pak. Nah itulah, mungkin dia sudah, apa ya, mungkin, itu besarnya pengaruh, apa, media sosial ya. Sekarang terhadap perubahan perilaku dan sebagainya. Nah, makanya kita yang harus cerdas. Anda yang mahasiswa ini yang harus, cerdas memilih dan cerdas memilah. Lihatnya. Mungkin itu dulu sebagai satu pengantar. Apa yang mau kalian tanya lagi? Baik. Aduh, siap kali nih Bapak-Bapak. Nah, itu lah. Jadi, kenapa dulu penting dilakukan masa jabatan presiden itu? Karena memang itu kan. Kalau kekuasaan itu dibiarkan terlalu lama, dia mempunyai kecenderungan bersalahguna. Kita sering sekali mengutip ucapan Lord Akun, yang itu kan mengatakan power tends to corrupt, power tends to corrupt, absolute power corrupt, absolutely gitu kan. Tapi, ya salah satu wujudnya ya itu, pembatasan itu. Makanya, pembatasan itu penting. Oh ya, saya ingin cerita satu hal. Ini kita bercerita dari sejarah negara lain. Namanya Presiden George Washington. Dia adalah presiden pertama dari Amerika Serikat. Dia sangat karismatik, sangat berwibawa, sangat populer. Dan sekaligus sangat dicintai oleh rakyat. Sebenarnya ketika periode masa jabatan pertamanya mau berakhir, dia sudah nggak mau lagi jadi presiden. Saya mau kembali ke pertanakan saya. Saya mau mengurus pertanakan saya. Tugas saya untuk memerdekakan Amerika sudah. Tugas saya memimpin sebagai presiden sudah. Udah lah. Tapi karena dia masih dicintai, udah. Akhirnya, dipaksa lagi dalam tanah petik ya, jadi presiden. Dua kali masa jabatan. Dalam dua kali masa jabatan, ternyata yang ketiga dia dimauin lagi. Diminta lagi. Dan itu memang bukan rekayasa. Memang benar-benar diminta. Tapi apa jawaban dia? Ini yang menarik. Jangan jadikan saya lebih besar dari Amerika. Itu pelajarannya. Jadi, kekuasaan itu memang harus dibatasi. Soalnya kalau orang sudah lama berada di dalam kekuasaan dan tidak ada pembatasannya, lama-lama kekuasaan itu menjadi berbahaya karena kemudian jadi mempersonal ke dalam diri orang yang memegang kekuasaan itu. Itu berbahayanya kalau suatu kekuasaan sudah mempersonal dalam diri seseorang. Akhirnya, kritik terhadap kekuasaan itu menjadi tidak bisa dibedakan lagi atau bahkan ditanggapi sebagai kritik terhadap personal orang yang bersangkutan. Nah, ini tidak sehat buat demokrasi. Jadi, mungkin disini saya tertarik banget Pak Semen tadi perkataan George Washington. Jadi, kalau bisa saya simpulkan itu Presiden lah yang mengabdi kepada negara. Presiden kedudukannya kalau bahasa kata-kata lebih rendah dibanding negara. Iya. Dan bukan hanya itu. Sebenarnya gini. Saya mau sampaikan tadi. Sebenarnya dalam itu yang lebih hebatnya lagi. Sebenarnya dalam ketentuan Konstitusi Amerika Serikat pada saat itu tidak ada masa jabatan Presiden. Tapi, karena George Washington bersikat seperti itu akhirnya menjadi tradisi ketatanegaraan. Sejak saat itulah walaupun belum diubah dalam konstitusinya tidak pernah ada Presiden Amerika Serikat yang sampai tiga kali menjabat. Sekali pernah dilanggar oleh Franklin Delano Roosevelt itu Franklin-nya kedua kalau Franklin Delano Roosevelt dia meninggal pada masa jabatannya makanya dibilang ada kutukan Roosevelt kan ada kutukan masa jabatan Presiden. Karena dia yang melanggar yang sudah tertib hanya dua kali kemudian oleh sospek dilanggar akhirnya dia meninggal dalam masa jabatannya. Walaupun itu ya tentu saja itu mitos gitu ya. Tetapi kejadiannya ya kok pas benar gitu kan. Dia yang mulai melanggar pembatasan masa jabatan itu akhirnya dia yang kena. Nah itu. Jadi itu. Kalau kita bicara tentang konstitusi kita bukan hanya berbicara tentang pasal-pasal dari konstitusi itu tapi kita berbicara tentang jiwa dari konstitusi. The spirit of the constitution atau kalau Ronald Dworkin mengatakan apa namanya the moral reading moral dari konstitusi itu. Itu yang perlu kita baca. Jadi bukan hanya teksnya tapi ada apa jiwa yang di belakang apa sebenarnya. Ada semangat itu yang mesti kita pertahankan oleh karena itu maka ketika membaca konstitusi kita sekaligus sebenarnya berusaha untuk membudayakan apa yang menjadi jiwa dari konstitusi sehingga tujuan yang tidak dilembagakan dan tidak dicapai dengan konstitusi itu bisa terwujudkan. Salah satunya ya ini. Kita mesti bertanya mengapa penting masa jabatan presiden itu. Itu karena ada tujuan. Iya mungkin. Saya tadi sebenarnya tertarik juga nih Pak sama kebutuhan dan keinginan. Nah jadi disini saya pernah dengar juga nih Wakil Ketua DPR RI kan lagi COVID nih Pak beliau tuh mengatakan bahwa pemilu ini pada dasarnya menunda justru malah menunda pemulihan ekonomi. Nah ini menurut pandangan Bapak nih gimana? Apakah ini yang disebut tadi keinginan yang diselubungi oleh kepentingan publik atau gimana nih Pak pandangan Bapak? Ya pertama saya ingin mengatakan begini orang punya keinginan itu juga sah. Pertanyaannya adalah keinginan itu jadi melanggar hukuman atau tidak? Kalau dilaksanakan. Apalagi kalau melanggar konstitusi. Nah sekarang kembali ke keinginan tadi. Keinginan menunda pemilu. Saya suka memelesetkan pemilu itu sebagai pembuat pilu gitu ya. Memelajarkan pemilu gitu ya. Karena memang sering memilukan dia. Gini kalau misalnya pemilunya ditunda dan itu benar dilaksanakan pertanyaan kita sebagai sarjana hukum kan begini. Pertanyaan Anda sebagai mahasiswa hukum juga harusnya seperti ini. Apalah melaksan konstitusionalnya? Kan konstitusi mengatakan pemilu itu dilaksanakan setiap lima tahun. Artinya ketika lima tahun itu habis maka berakhirlah masa jabatan termasuk pemilu presiden pemilu itu kan memilih presiden dan wakil presiden memilih anggota DPR memilih anggota DPD dan juga anggota DPRD kan gitu. Artinya ketika lima tahun itu berakhir untuk masa jabatan presiden dalam kasus ini ya berarti kan sudah berakhir masa jabatan itu. Nah sekarang kalau pemilunya ditunda pertanyaannya presiden ini masih sesuai dengan konstitusi tidak. Kan masa jabatan sudah habis. Pertanyaannya yang mendasarkan begini atas dasar apa atas landasan konstitusional apa penundaan itu kemudian menjadi bisa kita terima. Tidak ada landasannya. Kalau tidak ada landasan konstitusional berarti pemerintahan yang lahir dari penundaan itu adalah pemerintahan yang tidak konstitusional. Kalau pemerintahannya tidak konstitusional pertanyaan berikutnya wajibkah kita menaati pemerintah yang tidak konstitusional itu? Iya itu. Kan itu pertanyaan besarnya. Kalau jawaban dari semua itu tidak sudah lupakan keinginan itu. Itu keinginan keinginan lancung namanya kalau yang begitu kalau menurut saya. Itu. Kan pertanyaan kritis itu sebagai mahasiswa hukum menurut seperti itu dong. Jangan cuma keinginan tapi kemudian kalau keinginannya melanggar hukum apalagi melanggar konstitusi. Ya jangan dong. Kita ini mau hidup bernegara bukan mau suka-suka kita. Kalau mau suka-suka politisi ya seperti itu. Padahal sekarang mestinya kata para cendekiawan mestinya yang dikembangkan itu adalah deliberatif demokrasi. Yaitu demokrasi yang benar-benar mendengarkan perbincangan publik karena dengan prinsip representatif demokrasi demokrasi perwakilan itu ternyata tidak lagi memadai. oleh karena itu makanya deliberatif demokrasi itu yang mestinya lebih dikembangkan. Sering-sering lah anggota dewan itu turun ke lapangan dan benar-benar turun ngobrol dengan rakyat apa sih menjadi kebutuhan rakyat. Jangan bikin keinginan-keinginan sendiri dan kemudian itu didalilkan sebagai maunya rakyat. Itu manipulasi namanya. Ini yang tidak beres. Mungkin disini terkait juga nih Pak mengenai saya nggak tahu ini manipulasi atau nggak ya. Jadi Bapak Luhut Bin Sarpanjitan ini beliau mengatakan kalau jadi kan beliau meng-endorse Jokowi nih Pak untuk maju tapi beliau mengatakan kalau itu rakyat yang mau nih Pak. harus berdasarkan big data gitu ya. Iya berdasarkan big data beliau gitu. How big is it? Kan gitu pertanyaannya kan. Nah terus makanya karena mau itu jadi konstitusi ini mau di amandemen gitu kan. Nah sebenarnya kata beliau itu si presiden ini nggak punya hak untuk menolak konstitusi gitu kan. Karena walaupun di amandemen ya dia mau nggak mau dong maju gitu kan Pak. Nah itu terletaknya di pengubahan konstitusi itu kan di MPR gitu. Jadi kalau menurut Bapak ini mungkin nggak sih Pak kalau misalkan konstitusi ini diubah presiden Jokowi ini bakal maju juga meskipun beliau secara eksplisit telah menolak nih dua kali. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Gini pertanyaan kalau pertanyaan soal mungkin diubah apa nggak ya mungkin saja kalau misalnya diubah oleh MPR gitu. Makanya kemarin saya agak aneh itu pusing juga itu. Agak aneh juga itu. Tapi belakang kan jadi memang sudah jadi benar arahnya. Orang mau demo yang di demo kok presidennya gitu. Dia punya kegunaan mengubah konstitusi kan MPR. Kesara dong mestinya demonya gitu kan. Presiden sudah mengatakan kalau presiden Jokowi menurut saya dia sudah benar mengatakan. Saya taat pada konstitusi aja. Konstitusi yang dimaksud sekarang ini adalah konstitusi yang membatasi dua masa jabatan presiden. Pertanyaan berikutnya kalau nanti diubah menjadi tiga kali masa jabatan boleh. Apakah dia akan mencalonkan? Belum tentu juga. Kalau saya jadi presiden Jokowi saya gak akan mau. Saya kan bukan Jokowi. Kalau saya jadi presiden Jokowi saya gak akan mau. Karena kan nanti apa namanya khawatirnya reputasinya jadi tergerus gitu. Dengan ketiga itu. Nah cuman masalahnya sekarang kalau dari pertanyaan tadi apakah benar lalu mengubah konstitusi sehingga dimungkinkan masa jabatan presiden jadi tiga periode itu merupakan kehendak rakyat. Kan disitu pertanyaannya. Makanya apakah itu tadi makanya saya bilang prinsip deliberatif demokrasi itu harus dijalankan. Salah satunya bagaimana cara mengukurnya. Tunjukkan dong tunjukkan dong data yang secara saintifik tidak bisa dibantah. Bahwa itu memang merupakan keinginan rakyat. Ternyata ada survei-survei lain yang membuktikan sebaliknya. Suruh pelit Bank Kompas Al-Sahe Volmojani apa siapa lagi itu yang menyatakan justru dari pendukung presiden Jokowi sendiri tidak menghenaki. Masa jabatan Pak Presiden itu tiga kali. Tapi dari segi popularitas presiden itu di atas 70 persen kan. Artinya kan pendukung presiden sendiri gak ingin sebenarnya Presiden Jokowi itu tiga kali. Dan saya yakin Presiden Jokowi juga gak mau sebenarnya tiga kali. Berat kan jadi Presiden Indonesia itu berat loh. Coba lihat orang sudah kerja baik-baik juga masih tetap ya tapi itu adalah salah satu pertanda demokrasi ya. Bahwa masyarakat kita kritis. Bahwa ada masyarakat yang berbeda. Tetapi seorang pemimpin yang berani itu kan begitu. Dia harus tetap mengambil keputusan bahwa ada perbedaan pendapat kalau itu terus mau menyenangkan semua pihak gak bisa jadi pemimpin dong. tapi dia harus punya visi dan kalau dia yakin dengan visi itu kemudian dilaksanakan bahwa ada ketidakpuasan dan sebagainya ya hadapi saja. Itu bagian dari demokrasi. Karena demokrasi kan tidak mungkin memuaskan semua orang. Nah itu itu impian namanya kan kalau ya utopia namanya kalau yang begitu. Nah tapi kalau dia punya visi Indonesia itu dalam bayangan saya nanti 50 tahun ke depan akan jadi ini sehingga langkah yang harus kita persiapkan dalam begini dan sebagainya bisa dijelaskan ya tentu kemudian publik akan melihat ada yang pro ada yang kontra biasa lah itu kan tapi kalau kemudian ini persoalannya lalu dibalik dan karena itu kemudian lalu perlu masa jabatan yang ketiga kalinya dan itu seolah-olah datangnya dari Presiden Jokowi nah ini yang tidak sehat menurut saya itu kan jangan-jangan jangan-jangan itu mohon maaf saya kan jadi apa istilahnya itu jadi bersangka gitu kan yang sebenarnya nggak bagus jangan-jangan ada orang yang apa namanya nyaman dengan keadaan sekarang lalu takut kehilangan kenyamanan itu jika Presiden Jokowi tidak lagi jadi presiden kan saya khawatirnya itu yang begitu atau teman-teman mahasiswa yang demo itu mungkin juga mengkhawatirkan hal yang sama gitu kan nah itu nah itu yang yang secara politik bisa saja itu terjadi tapi kan bukan tugas saya untuk menganalisis itu tetapi kita melihatnya secara hukum lebih besar ya kadang-kadang kita juga mesti melakukan imbauan-imbauan yang mungkin kedengarannya politis tapi itu tidak terhindar kan kalau belajar hukum tata negara khususnya itu kan memang persentuhannya dengan ilmu politik ya merupakan keniscayaan cuma beda perspektif saja di orang tata negara melihat dari perspektif normatifnya orang ini politik melihat dari segi ya political science-nya itu objeknya sama tapi nanti kesimpulan analisisnya yang berbeda makanya dia para politisi dia kan cendung menjengkelkan itu debat sama sarjana hukum ini gak boleh itu gak boleh ya kalau maunya bebas masukannya ke rimba kan melakukan hukum rimba di situ namanya kalau mau kehidupan sosial tidak tetap sebagai seorang politikon ya makhluk yang bermasyarakat ya tetap ada kebutuhan untuk taat pada hukum itu oke saya cerita saya jadi kesana kemari apa yang kamu ditanyakan kamu jadi lupa juga nanti mau nombok terlalu ini apa starstruck saya nombok mal guna waduh mungkin apa ya pak mungkin tadi kalau bisa saya simpulkan Bapak Jokowi-nya ini bisa jadi gak mau cuma wacana ini datangnya dari politis-politis ya saya punya keyakinan begitu ya apa namanya saya sih tidak terlalu dekat dengan Presiden Jokowi dalam pengertian cuman karena saya masa jabatan saya yang kedua sebagai hakim konstitusi adalah dicalongkan oleh Presiden kalau yang pertama kan saya dicalongkan lewat DPR kalau yang kedua oleh Presiden kalau dalam pengamatan saya ini tentu saja subjektif dan mungkin orang bisa membantah sebenarnya Presiden Jokowi gak mau juga sampai juga jadi Presiden kalau dia walau sudah kerja benar juga masih di silah jawanya masih di kuyok-kuyok gitu kan nah itu tapi kan kalau kita bicara tentang kekuasaan sesentral Presiden apalagi dalam sisi presidensial Presiden Kepala Negara Kepala Pemerintah kekuasanya kan besar sekali kekuasaan yang besar itu juga melibatkan banyak orang kan melibatkan banyak orang juga melibatkan banyak kepentingan termasuk kepentingan yang sesungguhnya gak ada kaitannya dengan kepentingan kekuasaan Presiden itu sendiri cuman kepentingan personal kalau ini yang kemudian mempengaruhi apa namanya budaya politik kita yang kemudian sampai berpengaruh terhadap sistem konstitusi kita nah itu yang berbahaya mungkin saya disini tertarik juga sih Pak jadi kemarin Bapak Jokowi yang sempat dua kali nih menolak terus Bapak bilang juga gak mau tapi mungkin gak sih Pak kalau pernyataan dari Bapak Jokowi ini hanya merupakan political statement jadi beliau tuh sebenarnya ya political statement kita gak bisa berbeda dengan legal statement gitu kan gak bisa kita pertanggung jawabkan ini pandangan Bapak gimana nih Pak mengenai Bapak Jokowi dan juga Bapak Jokowi ini sepedek pengetahuan saya juga pernah mengatakan hal-hal tertentu lalu melanggar nah itu gimana nih Pak apakah mungkin juga dilanggar nih pernyataan dari beliau ini kalau kalau melihat dari sisi politik praktis mungkin saja gitu ya bisa saja gitu ya makanya saya katakan tapi kan tadi saya bicara apa namanya keyakinan saya atas dasar pengamatan subjektif tapi kalau orang misalnya para teori sisi imbol politik para political scientist mungkin mengatakan berbeda ya termasuk juga Pak Indonesianis Profesor William Liddle kan mengatakan jangan-jangan wacana untuk tiga periode juga datang dari Jokowi katanya kita gak ada yang tahu ada kecurigaan seperti itu ya kalau secara politik kan bisa saja terjadi kan gitu siapa sih yang bisa mengetahui jalan pikiran orang gitu kan kalau pepatah Indonesia itu kan mengatakan dalamnya laut bisa diduga dalamnya hati siapa yang tahu kan gitu kan betul itu yang kita gak bisa kita pahami itu bisa saja terjadi tetapi kalau itu terjadi pasti ada alasan tertentu yang biasanya sangat mendasar yang menyebabkan mengapa hal yang demikian itu bisa timbul gitu kan ya lalu orang lalu menghubungkan jangan-jangan misalnya karena menganggap karena ada pekerjaan besarnya yang belum selesai dia khawatir nanti kalau presiden berikutnya tidak melaksanakan kalau itu kekhawatirannya kan itu sudah ada sarananya kan undang-undangnya sudah ada misalnya kalau presidennya kan tapi itulah memang kalau kita berbicara tentang praktik bernegara kehidupan bernegara kan kita gak bisa cuma melihat dari undang-undang dasar kemudian dari segi legal sistemnya dan sebagainya kita pada akhirnya kita memang harus berbicara soal budaya dan kalau kita berbicara soal budaya itulah kecelakaan kita dalam tanda petik misalnya kalau kita ngomong demokrasi kalau semata-mata diletakkan sebagai bagian dari sistem politik kita gak akan pernah kemana-mana jadi kayak lagunya The Nail Once itu kan gak kemana-mana gak kemana-mana di situ aja jadi seperti itu itu yang saya maksud kalau kita bicara demokrasi hanya prosedural tapi kalau kita bicara demokrasi mestinya kita berbicara nilai oleh karena itulah makanya sangat penting untuk menantamkan gila-gila demokrasi itu ada pernyataan yang selalu saya kutip dan sering saya kutip dari ahli ilmu negara namanya Robert McIver bukan McIver kalau McIver itu film Robert McIver dia mengatakan begini demokrasi has no end demokrasi grows into its being demokrasi itu gak ada akhirnya demokrasi itu tumbuh menjadikan dirinya sendiri apa yang menjadikan demokrasi tumbuh menjadikan dirinya sendiri itu budaya demokrasi karena itu jadi kayak tadi itu tidak ada ketentuan hukum yang melarang masa jabatan presiden di Amerika sedikat yang ketiga kalinya tapi budaya demokrasinya dia menuntut tidak etis secara demokrasi kalau kemudian apa hal yang sudah menjadi kebiasaan ketatan negara dia kemudian dilanggar padahal kalau dilanggar ya gak apa-apa ya Roswell contohnya dia dipilih tiga kali ya gak apa-apa cuman dia dicemol di belakang hari cuman kan pertanyaannya kemudian kalau kita sudah bicara budaya demokrasi kalau dicemol itu anda merasa malu atau muka tembok kan itu aja pilihannya iya betul kalau pilihannya muka tembok bagi politisi mungkin itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa tapi kalau kita bicara dalam konteks demokrasi itu sangat memalukan itu kan nah itu yang yang mestinya menjadi bagian dari pertimbangan kita juga termasuk ketika kita membicarakan masa jabatan presiden tiga periode ini gitu jadi mungkin datangnya itu dari nilai kalau bisa saya simpulkan tadi demokrasi datangnya itu juga gak cuma dari hukumnya doang tapi dari masyarakatnya itu nilai-nilai yang hidup di masyarakat jadi kalau kita bicara hukum yang ideal itu kan hukum yang mencerminkan nilai masyarakat iya betul nah sekarang tapi bisa juga sebaliknya seperti nah nanti kalau Anda belajar filsafat hukum ada juga yang sebaliknya hukum itu kemudian yang menjadi saran untuk mengubah masyarakat nah sama-sama mau menanamkan nilai gitu ya hukumnya bisa juga menanamkan nilai-nilai tertentu misalnya kalau dulu nilai-nilai yang tertanam di sini itu sangat feodal tapi hukumnya memaksa orang itu atau memaksa masyarakatnya untuk meninggalkan feodalisme itu bisa juga seperti itu nah tapi ini mesti diusahakan bukan hanya oleh elit yang berkuasa terutama oleh elit yang berkuasa juga dari masyarakat jadi harus ada memang harus ada ada pertemuan itu antara yang penguasa dalam tanda petik yang memerintah antara degaf apa namanya antara yang memerintah dengan yang diperintah betul betul ganti between the government and the govern gitu kan yang diperintah nah ini jadi budaya itu harus terus dibangun nah tapi untuk bisa membangunnya kan pertanyaan pertamanya harus dia disadari gak bahwa itu penting kalau itu disadari dianggap penting baru itu bukan keinginan untuk membangun tapi gitu kalau hanya dianggap sebagai lip service untuk diomong-omongin di seminar akhirnya seminar kita makalanya sudah sampai ke bulan tapi kita gak kemana-mana nah itu yang terjadi pada kita sering kan dan setiap kali kita juga tidak belajar dari masa lalu padahal masa lalu itu bisa mengajarkan banyak hal sebenarnya pada kita karena ada orang mengatakan sebenarnya masa lalu itu masa depan itu adalah pekerjaan rumah yang belum kita selesaikan di masa lalu dan kapal milis akhirnya sekarang ini hubungan antara masa depan dengan masa lalu itu kan yang orang yang melihat sejarah itu sebagai suatu kesinambungan bukan sebagai suatu peristiwa yang terputus-putus kok saya cerita saja di sana kemari ya padahal kita mau bicarakan masa jawatan presiden oke mungkin ini pertanyaannya sesuai nih Pak dengan ini mungkin saya minta pendapat Bapak nih Pak Presiden Jokowi kalau tiga period ini untungnya apa aja Pak terus kalau beliau enggak tiga period ini apa aja nih yang kalau dari analisis penglihatan Bapak perpolitikan pada saat ini kalau enggak kalau tiga period ini ya gimana untungnya kalau enggak ya gimana gitu kan seperti tadi Bapak bilang juga ada proyeknya beliau yang belum selesai nah itu apakah mungkin masih bisa terrealisasi atau justru malah nanti pergantian pergantian penguasaan justru malah terbengkalai gitu Pak kalau bicara soal keuntungan kan kita sebenarnya selalu bicara hal-hal yang masih sifatnya asumtif ya atau hypothetical gitu ya masih hipotetislah semua itu enggak ada matematika disini gitu misalnya kalau orang bicara keuntungan paling ya misalnya kalau yang paling paling rasional menurut penalaran yang wajar kita gitu kan keuntungannya mungkin kalau terjadi ya ya bisa melanjutkan lah misalnya membangun ibu kota negara melanjutkan pembangunan infrastruktur gitu kan ya itu ya yang gitu walaupun tidak serta-merta juga akan seperti itu karena nah ini yang saya mau sampaikan karena sistem presidensial kita di Indonesia itu kan agak unik kita presidensial sistem tetapi mengandung sistem multipartai itu kan akan sangat tergantung kelancaran dari 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 program-program itu sangat tergantung kepada konfigurasi kekuatan politik yang ada di parlement kita di DPR kita nah kebetulan sekarang partai-partai pendukung pemerintah itu menguasai mayoritas di parlement sehingga boleh dikatakan apapun yang direncanakan presiden lancar jalannya nah bagaimana nanti kalau tidak gitu kan nah kan belum itu impian itu kemudian jadi atau tiba-tiba di tengah jalan ada kondisi yang berubah tidak lagi partai pendukung tidak lagi menjadi partai pendukung nah itu kan dengan dengan demikian maka apa yang kita asumsikan di awal itu pun jadi berubah lalu nah itu jadi kalau saya melihat ya mungkin keuntungannya itu tapi saya justru melihat kerugian yang lebih banyak satu mungkin nama baik kemudian pak presiden Jokowi bisa dianggap bisa jadi juga dianggap sebagai greedy gitu kan itu padahal ya enggak saya sih gak yakin kalau itu ya tapi kan kalau dia menerima itu walaupun misalnya niat baik karena ada ada apa namanya nasihat orang tua itu begini niat baik saja gak cukup bayangkan niat baik saja gak cukup karena itu sering disalahpahami betul nah itulah yang jadi makanya lalu apa yang kemudian sebagai penjaganya suka atau tidak kita harus ngomong hukum gitu kan karena itulah yang dia akan berperan sebagai kaedah yang namanya kaedah dia kan mengatur dan memaksa naturnya itu bisa dengan perintah dengan larangan atau dengan kebolehan gitu kan kan itu nah jadi kalau saya melihat ya kerugiannya yang lebih banyak ya secara personal dan kemudian dia nah artinya kan gini loh kalau bisa saya ibaratkan di dunia hiburan gitu ya kenapa orang misalnya bintang film gitu ya katanya ada namanya mungkin ini generasi saya generasi lama i belong to the past saya milik masa lalu tapi ini cerita begini ada namanya aktris namanya Marilyn Monroe yang cantik gitu kan dia kan meninggal masih dalam usia yang sangat muda katanya itu yang bagus karena yang dikenang oleh para penjaga kan dia dikenang tetap sebagai orang yang cantik gitu kan tapi kalau udah sampai tua udah sampai keriput gitu kan wah dulu ternyata dia cantik ya sekarang udah keriput seperti ini nah itulah jadi makanya kalau menurut saya dalam konteks kekuasaan pada kekuasaan presiden kalau orang Bali bilang mestinya manis batu pada saat sedang manis manis-manisnya itulah berhenti stop stop disitu sebab kalau keinginan itu terus diikuti biasanya kan begini kan naik-naik setelah sampai di puncak kemana jadi ketika dipuncak itulah anda berhenti sehingga dalam posisi itulah yang anda akan dikenang kalau mau bicara keuntungan politik karena begini sejarah itu kan sudah berkali-kali mengajarkan kepada kita baik di negeri kita sendiri maupun di luar ketika orang begitu lama berkuasa biasanya dia cenderung akan menjadi memang akan menjadi bersalahguna itu yang pelajaran yang sebenarnya sudah berkali-kali ditunjukkan oleh sejarah di dalam negeri maupun di luar negeri ya bahkan Indonesia pun pernah juga kan tadi kita sebuti awal-awal iya berkali-kali kita menukupi jadi orang-orang ini kayaknya gak belajar nih gimana nih nah itulah ya makanya mungkin karena kepentingan tertentu atau apa gitu ya jadi makanya kalau Gunawan Muhammad kan mengatakan politik itu sesungguhnya yang harus anda lihat adalah bukan yang ditampilkan ke depan tetapi kalau anda mau melihat yang sesungguhnya adalah apa yang berada di belakang panggung celakanya apa yang berada di belakang panggung itu biasanya adalah ruang gelat yang kita cuma bisa merapak-rapak di situ iya karena yang bisa kita lihat dengan terang hanya yang di depan panggung maka benarlah God bless itu bahwa dunia ini adalah panggung yang di luar seperti itu kita hanya bisa melihat penampilan di depannya yang di belakang itu adalah ruang gelap yang kita cuma bisa merabak-rabak kita cuma bisa berasumsi dan kita mungkin berbagai macam teori di situ termasuk berbagai macam teori konspirasi karena itulah ruang gelap jadi berbagai macam perkiraan termasuk prasangka lalu muncul di sana dan mungkin selamanya ada dunia politik seperti itu tapi ketika dia ditampilkan di depan itulah yang bisa kita nilai tapi bagaimanapun ya kita memang membutuhkan politik karena mungkin orang bernegara tanpa politik kalau itu kan kalau aslinya kan politik itu kan kalau boleh saya mengutip ucapan Aristoteles itu kan sebagai sesuatu yang suci sesuatu yang sakral karena dia sesungguhnya dilandasi oleh niat untuk mengabdi kepada kemanusiaan kepada sesama untuk memanusiakan manusia ya tapi kan sekarang kalau kita bicara politik praktis ya gak jauh sekali lah dari politik seperti itu sehingga apa yang kita lihat di depan sesungguhnya bukan itu yang terjadi di belakang nah ini yang yang celaka ini yang terakhir nih Pak pertanyaan pamungkasnya nih Pak kalau misalkan presiden undang-undang dasar tidak jadi diam on the man kemudian presiden Jokowi tetap naik tiga periode nih Pak ini akibatnya itu apa aja nih Pak apakah seperti Bapak tadi bilang kita bisa apa namanya kalau pemerintahan tidak sesuai kalau pemerintah maaf kalau pemerintah tidak sesuai dengan konstitusi kita bisa gak gak obey mereka atau gimana nih Pak ya gak mungkin dong kalau kalau apa namanya undang-undang dasarnya tidak diubah bagaimana caranya dapat tiga periode kenapa mungkin apalagi kalau pemilunya tetap dilaksanakan nanti 2024 itu kan gak mungkin dong ya jadi secara konstitusional itu tidak mungkin terjadi secara konstitusional tidak mungkin terjadi kecuali secara-cara di luar konstitusi nah jadi kan kita gak mengharapkan itu ya kan kalau di luar konstitusi kan apa tindakan kudeta misalnya gitu kan itu kan dia gak benar gitu kan itu kan itu kan gak bisa ya itu gak mungkin jadi kalau kita bicara konstitusional tidak mungkin lah presiden Pak Jokowi itu akan menjadi presiden untuk kali ketiga tanpa melalui perubahan undang-undang dasar kecuali kecuali begini bukan jadi presiden kecuali misalnya Pak Jokowi mau jadi wapres iya berpasangan dengan orang lain iya saya sempat mendengar juga ya bisa saja kalau itu kan tidak menyalahi undang-undang dasar tapi apa yang mau gitu kan nah itu kan persoalannya dan beliau juga punya reputasi Pak nah makanya itu kan kalau wakil presiden yang namanya wakil presiden dimanapun sistem presidencial itu wakil presiden itu kan ban serap iya yang namanya ban serap itu kan ya betul-betul makanya ada joke kan siapa kalau tidak salah Will Rogers itu ada seorang apa namanya humoris Amerika yang sangat terkenal itu kan jabatan yang paling enak di dunia ini jabatan yang paling enak di dunia ini adalah menjadi wakil presiden katanya apa karena sebab tugas anda cuma untuk tidur dan kemudian bangun pagi-pagi tinggal anda menanyakan bagaimana kabarnya presiden dan untuk itu anda dibayar iya itu katanya kalau tidak menurut konstitusi kan memang begitu apabila presiden meninggal berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan makanya dia digantikan alamat presiden jadi selama presiden saya tehat saja yaudah namanya Bansir itu jadi itulah kembali ke pertanyaan tadi saya ingin mengatakan tidak mungkin presiden Jokowiata menjadi presiden untuk yang ketiga kalinya kalau tanpa ada perubahan konstitusi jadi untuk beliau naik lagi mesti diubah iya harus melakukan perubahan konstitusi tapi apakah itu akan terjadi nah itu yang tadi apakah itu terlupakan kebutuhan atau keinginan biasanya kalau itu terjadi adalah kalau itu merupakan kebutuhan dan itu pun harus menemukan suasana politik yang tepat kalaupun itu merupakan kebutuhan kalau cuma keinginan ya bisa saja terjadi tetapi kan dia tidak mempunyai legitimasi itu yang saya sampaikan tadi mungkin untuk menutup pertanyaan akhir kita nih saya minta apa ya pertanyaan terakhir yaitu solusi Bapak nih Pak mengenai cara bisa solusi untuk perpolitikan atau mungkin cara mahasiswa hukum melihat polemik ini itu gimana solusi dari Bapak ya kalau khusus untuk adik-adik mahasiswa saya cuma menyarankan ya tetaplah bersikap kritis tetapi untuk bersikap kritis itu Anda harus paham persoalan dan untuk bergerak itu Anda tahu betul bahwa Anda memang sedang membicarakan persoalan yang sungguh-sungguh Anda paham itu lalu yang kedua pastikan bahwa Anda tidak melanggar hukum ketika melakukan itu nah jika dua patokan itu sudah dilaksanakan maka saya percaya tidak ada satu kepentingan pun yang bisa menyusupi gerakan mengurni mahasiswa sebagai penjaga gerbang moral demokrasi kalau dua koridor tadi sudah ditaati menurut saya pada saat itulah gerakan mahasiswa tidak akan pernah kehilangan identitasnya sebagai kekuatan moral dari demokrasi kita nah khusus untuk dalam konteks keletaan negaraan saya ingin menyampaikan kalau kita mau menaati impian yang tidak diwujudkan oleh para pendiri publik ini sebagaimana tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar kita yaitu menjadikan Indonesia itu sebagai negara yang berkedelor tentang rakyat yang kemudian dijabarkan di dalam pasal-pasal undang-undang dasar itu lewat semangat negara hukum yang demokratis di pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 undang-undang dasar kita maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali marilah kita hidup bernegara dengan sungguh-sungguh mentaati ketentuan konstitusi konstitusi boleh diubah tetapi perubahan itu harus sesuai bukan hanya sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh konstitusi itu sendiri pasal 37 dalam konteks tetapi perubahan itu terjadi memang benar-benar karena tuntutan kebutuhan bukan sekedar karena keinginan itu saja oke terima kasih luar biasa sekali Bapak itulah tadi pertanyaan terakhir dari sesi diskusi kita pada kesempatan kali ini mungkin sebelum kita berpisah tadi sudah itu sepertinya sudah closing statement cuma kalau saya persilahkan lagi Bapak kalau ada closing statement mungkin harapannya ke pemilu 2024 gimana atau ke mahasiswa hukum lagi kayak gimana silahkan Bapak saya kira sudah cukup oh sudah cukup baik jadi saya setuju banget sih Pak sama Bapak tadi bilang kalau kita mengkritisi sesuatu atau membahas sesuatu itu mesti paham harus dalam-dalam paham supaya nanti tidak apa ya tidak mudah untuk disesipi oleh kepentingan-kepentingan dari kepentingan lain gitu lah dan juga mungkin disini saya izin menyimpulkan juga ya Pak kalau tadi pembahasan kita bahwa Presiden Jokowi ini sebenarnya tidak mau menurut Bapak Pak Algunas seperti itu kan dan kalaupun nanti akan tiga periode itu dimungkinkan hanya dengan perubahan terhadap konstitusi seperti itu dan untuk perubahan konstitusi ini sendiri mesti memperhatikan kebutuhan dari rakyat itu sendiri bukan cuma keinginan dari partai politik seperti itu mungkin untuk menutupnya sudah sekian sudah selesai Bapak secara diskusinya izinkan saya teman-teman untuk menutup sesi diskusi kita dengan mengucapkan Om Santi 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 Om Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Nama Budaya Salam Kebajikan untuk kita semua nah mungkin sebelum kita tutup benar-benar nih Pak saya izinkan untuk mengucapkan jargon al-sa ya Pak jadi seperti yang tadi saya bilang Together as one one team one dream one family lalu kita mengangkat dari tangan seperti ini apa-apa apa namanya Together as one one team one dream one family oh bagus keren banget jadi nanti al-sa always be one langsung ngancurkan gini ya Pak kok jadi kayak lagu ya apa tuh lagunya tuh Brian Adams ya yang mana tuh Pak saya gak tau nih all for one and one for all itu al-sa oke saya mulai ya Pak Together as one one team one dream one family al-sa always be one oke terima kasih teman-teman terima kasih Terima kasih.